Intro Selamat pagi, salam sejarah. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Sebelum kita teruskan, sila pastikan anda tekan dulu butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkeni daripada channel ini. Baiklah, saudara-saudara sekalian hari ini ada seorang ini yang telahpun terlajur kata dan merasa beliau biadab dan telahpun memohon maaf atas keterlanjuran beliau, kata-kata beliau terhadap dan kepada Anwar Ibrahim. Saban hari, mula kelihatan, mula kedengaran beberapa orang, mula menunjukkan rasa hormat kepada Perdana Menteri kita yang baru iaitu Datusri Anwar Ibrahim. Saya bukan mengidolakan sangat Datusri Anwar Ibrahim, saya pun bukan pentaksub sangat kepada Datusri Anwar Ibrahim. Tetapi, walaubagaimanapun, kita ingin memberikan kredit kepada mana-mana pemimpin yang hebat, yang luar biasa. Kita harus puji dan kita harus memberikan kredit kepada mereka. Apa salahnya kita memberi pujian kepada apa yang dilaksanakan, yang terbaik. Hari ini, timbul atau tular satu pengakuan maaf daripada rameh seruah terhadap Datusri Anwar Ibrahim kerana beliau mengaku kebiadapan dan terlanjur kata. Apa ceritanya? Ikuti terus ulasan ini. Tinggalkan komen anda. Agak-agak nanti ada lagi ke orang yang akan tampil memohon maaf, tampil meminta maaf dan tampil supaya mengakui, mereka mengakui mungkin keterlanjuran terhadap Datusri Anwar Ibrahim dan pada pendapat anda akan ada siapa yang akan menyusul selepas ini. Saudara-saudara, pegawai khas kepada timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi Ramis Roa membuat permohonan secara terbuka kepada Anwar Ibrahim ke atas keterlanjuran kata-kata dan kebiadapannya terhadap Perdana Menteri itu. Ramis merupakan pemimpin NGO Pro Barisan Nasional yang lantang mengkritik Anwar pada masa lalu. Semalam, dia mula menjalankan tugas sebagai pegawai khas Zahid untuk hal ehwal masyarakat India. Nah, syukurlah. Beginilah yang kita mahu. Bukan kerana beliau dilantik menjadi menteri ataupun pembantu khas kepada Zahid Hamidi. Tetapi, untuk supaya tidak akan berlaku dendam sana-sini. Lebih baik mengaku dan memohon maaf. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Setelah meneliti halatuju kerajaan perpaduan ini, kata Ramis, saya ingin memohon maaf secara terbuka kepada Anwar kerana kelajuran kata-kata dan kebiadapan saya terhadapnya pada masa lalu. Adakah satu hari nanti kita akan mendengar pula? Muhyiddin Yasin dan juga Hadi Awang tampil memohon maaf dan tampil memahami akan halatuju kerajaan perpaduan ini? Ini menjadi persoalan kita kepada pemerhati politik sejauh mana mereka akan masih mengkritik Datu Sri Anwar Ibrahim, sejauh mana mereka berjaya mengkritik lagi Datu Sri Anwar Ibrahim. Saya langsung tak terfikir, kata Ramis, kebijaksanaan Anwar dalam bagaimana dia nak bina semula negara ini. Saya memang cukup terharu melihat perancangan yang dia telah sediakan untuk Malaysia, kata Ramis. Terbukti sejak dia menjadi Perdana Menteri, ringgit semakin kuku. Pelabur mula masuk dunia memuji Datu Sri Anwar Ibrahim, katanya dalam satu video yang disalurkan di saluran YouTube Minda Prihatin. Ramis malah menyifatkan Anwar sebagai anugerah Tuhan dan berkata, negara kerugian kerana dia tidak menjadi Perdana Menteri dengan lebih awal. Nah, tahniah. Itulah. Mungkin sebab inilah yang paling ditakuti oleh Tun Mahathir Muhammad. Mungkin perkara inilah yang paling ditakuti oleh Tun Mahathir Muhammad. Mungkinkah kelejenan ataupun kemasyuran Tun Mahathir Muhammad akan ditutupi oleh kehebatan Datu Sri Anwar Ibrahim selepas ini? Anda tulis nanti. Dia turut menggesa rakan-rakan yang lain yang sebelum ini menentang Anwar Agar. Mengubah pendirian mereka serta menyalahkan Dr. Mahathir Muhammad atas kebencian mereka terhadap Anwar dan DAP. Mahathirlah yang menghasut kami untuk membencir Anwar dan DAP kata beliau. Tapi hari ini, apabila kebenaran terbongkar, sebagai manusia, saya harus memohon maaf kepada Anwar katanya. I'm sorry sir, katanya lagi. Ramesh mula mendapat perhatian ketika pentadbiran Najib Razak sebagai pemimpin NGO Pertubuhan Minda dan Sosial Prihatin yang sering membuat laporan polis terhadap pengkritik kerajaan. Dia juga terlibat mendakwa. Anwar melakukan liwat pada 2020 apabila mengaku telah memujuk individu yang didakwa menjadi mangsa untuk membuat akuan berkanun SD berkenan dakwaan itu. Dia juga menganjurkan sidang media untuk balu kepada penyiasat persendirian P. Balasumramaniam E. Santamanil Selvi yang memohon maaf kepada Najib dan istrinya Rosmah Mansur. Ini untuk membayangkan pasangan itu tiada kaitan dengan kematian suaminya. Ramesh didakwa memberi wang kepada Santa Mil Selvi untuk mengadakan sidang media itu namun kedua-duanya menafikan dakwaan itu. Pada 2008, Balasumramaniam membuat SD mendakwa Najib, kenal model warga Mongolia yang dibunuh Altantuya Saribu. Dia bagaimanapun membuat SD kedua untuk menarik balik dakwaan itu sebelum keluar dari negara. Balasumramaniam meninggal dunia pada tahun 2013. Saudara-saudara sekalian, inilah isu yang paling panas yang saya dapati hari ini. Sila share video ini kepada semua kenalan kamu yang mungkin selama ini masih menyangka bahawa Datu Sri Anwar Ibrahim tidak mampu membuat pembaharuan kepada Malaysia. Namun demikian saudara-saudara sekalian, apabila orang mula tampil memberikan pendedahan, memberikan pengakuan demi pengiktirafan kepada Datu Sri Anwar Ibrahim, lihatlah ini terjadi. Yang kita mahu bukan mengecil-ngecilkan, bukan membesarkan sesiapa, tapi kita mahu perpaduan berlaku di Malaysia. Tiada lagi pertikaian dan kita mahu kestabilan politik Malaysia ini berkekalan sekurang-kurangnya lima tahun lagi. Inilah yang kita mahu. Apabila pelabur datang beramai-ramai, negara makin menjadi kuat. Dan seperti yang dikatakan oleh Ramisroa ini, beliau mengatakan beliau tidak pernah terfikir kebijaksanaan Anwar dalam bagaimana Datu Sri Anwar Ibrahim membina semula negara ini. Saya memang terharu, kata beliau, melihat perancangan yang telah Anwar sediakan untuk Malaysia. Terbukti, sejak menjadi Perdana Menteri, ringgit semakin kuku, pelabur mula masuk. Dunia memuji Datu Sri Anwar Ibrahim, kata Ramisroa. Selain itu, beliau turut menyifatkan bahawa Datu Sri Anwar Ibrahim adalah anugerah Tuhan dan berkata, negara kerugian kerana dia tidak menjadi Perdana Menteri lebih awal. Saya secara pribadi, sudah lama saya katakan ini, iaitu sepatutnya Datu Sri Anwar Ibrahim sudah menjadi Perdana Menteri pada era 2018 ke waktu kekalahan Barisan Nasional. Tetapi oleh kerana Tun Mahathir Muhammad, Datu Sri Anwar Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri. Dan pendedahan yang menarik lagi ialah dia turut menggesar rakan-rakan yang lain sebelum ini tentang Anwar untuk mengubah pendirian mereka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.